Dituntut Jackmania, inilah respon Thomas Doll Supporter Persidiri Jakarta, menaruh harapan besar dan pelatih anyar tim Matenik Moyoran, yaitu Thomas Doll Pasalnya tim Persidiri Jakarta, tampil kurang maksimal di Liga 1 musim lalu Para Jackmania pun menuntut Thomas Doll, untuk membawa Persidiri Jakarta lebih baik lagi Dan bisa berprestasi di Liga 1, tahun 2022 mendatang Kendati demikian, pelatih Thomas Doll menyambut baik, dengan tekanan yang diberikan oleh Jackmania Dan itu akan dijadikannya sebagai motivasi, agar bisa meraih hasil yang terbaik di Liga 1 musim depan Meski sudah resmi dilepas, Marko Mota masih nyaman dengan Persija Marko Mota resmi dilepas oleh Persidiri Jakarta, seiring berakhirnya Liga 1 musim 2021-2022 lalu Sebelumnya Marko Mota dikontrol oleh Persija, dengan durasi 2 tahun Namun sayangnya, Marko dilepas setelah hanya mampu berkarir, satu musim saja bersama Persija Kendati sudah dilepas oleh Persija, pemain asal Italia ini masih nyaman, dengan tim Matenik Moyoran Hal itu pun terlihat dari unggahan Instagramnya Ia mengunggah foto bermain bola dengan anaknya, dan masih menggunakan kostum Persija Jakarta Tentunya hal ini berbeda jauh dengan Marko Simic Seperti yang diketahui, Marko Simic saat ini sedang bersih teru panas dengan Persija Setelah ia resmi dilepas oleh tim Matenik Moyoran Sewa Stadion Jis mahal, Persija pun tak keberatan Persija Jakarta saat ini, tengah menunggu hasil verifikasi homebase baru, untuk mengarungi Liga 1 musim depan Sebelumnya Persija Jakarta, resmi mendapatkan Stadion Jis, ke PT Liga Indonesia Baru Sebagai Stadion baru, harga sewa Jis pun tidak murah Kendati demikian, Persija Jakarta tak masalah dengan harga sewa yang mahal Bahkan jika harga sewa tersebut, mencapai 1 miliar rupiah Tim Matenik Moyoran juga tak keberatan Ujar Persija, Muhammad berpanca Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti berapa biaya sewa Stadion Jis Riki Chawor segera diresmikan, inilah detailnya Kabar bergabungnya Riki Chawor dengan Persija Jakarta, tentunya menjadi kabar bahagia, buat para supporter tim Matenik Moyoran Mengingat Riki Chawor adalah pemain yang bertalenta, dan diprediksikan bisa menjadi bintang di masa depan Sejak rumor bergabungan Riki Chawor dengan Persija Akun Instagram semuanya pun banyak diserbu oleh para Jakmania Sebagian Jakmania pun meminta manajemen, untuk segera memperkenalkan Riki Chawor The Jakmania sejatinya khawatir, Riki Chawor bisa ditikung oleh tim lain Mengingat sang pemain adalah pemain apik, yang berpedensi menjadi rebutan oleh para kontestan di Liga 1 Ex Bomber Asing Persib, Wanderlouis merapat ke Persija PSS Sleman resmi melepas Bomber Asing Ex Persib Bandung, yaitu Wanderlouis Rumor terbaru menyebutkan, Wanderlouis saat ini tengah dimenati oleh Persija Jakarta Seperti yang diketahui, Persija tengah mencari penyerang asing baru, jelang Liga 1 musim depan Wanderlouis sebelumnya didatakan PSS Sleman, dari Persib Bandung, pada putaran kedua Liga 1, musim 2021 2022 lalu Dari total 16 pelari tandingan yang sudah dimainkannya, bersama PSS Sleman, ia hanya cuman mencetak 5 gol Sejatinya pemain asal berhasil ini, merupakan seorang striker yang bagus Terbukti kalau memperkuat Persib Bandung, tahun 2020 lalu, ia tak kesulitan beradaptasi, dan langsung tampil kacor Berikut ini, profil lengkap Wanderlouis Klub sebelumnya, PSS Sleman Usia 30 tahun Posisi striker Tinggi badan, 190 cm Dan nilai pasar, 5,21 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!